Nah, gimana cara mengetahui aplikasi berwasi Android ini? Teman-teman bisa cek di pengaturan seperti ini. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi. Berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, Radar Edukasi. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membagikan terkait dengan cara dan syarat untuk kalian semuanya yang ingin memiliki aplikasi identitas pendudukan digital di mana aplikasi ini sendiri, teman-teman, bisa kalian lakukan atau kalian buat untuk berbagai keperluan ya. Salah satunya misalnya untuk melihat atau memiliki KTP digital untuk teman-teman semuanya yang ingin memiliki KK digital, NPWP digital, bahkan teman-teman semuanya yang ingin memiliki akte kelahiran secara digital ini terlangkum dalam aplikasi IKD, identitas pendudukan digital. Nah, teman-teman, dari aplikasi IKD ini sendiri banyak sekali kegunaan atau fungsinya. Nah, gimana cara dan syarat untuk memilikinya? Yang pertama, untuk ketentuan untuk kalian yang... karena masih banyak pertanyaan ini dari video-video kita yang sebelumnya. Nah, jadi secara singkat saja, aplikasi IKD ini bisa dikatakan sebagai informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen keperluan digital, data balikan, dan informasi digital melalui handphone yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Jadi, ini masih menampilkan data pribadi. Jadi, teman-teman harus merahasiakannya ya identitas pendudukan. Nah, ini siapa yang memiliki identitas pendudukan digital? Itu yang pertama adalah penduduk yang memiliki KTP elektronik fisik. Tapi kalau KTP elektronik fisiknya, teman-teman, belum dicetak, itu teman-teman bisa memiliki KTP identitas pendudukan digital. Dengan syarat itu, teman-teman, teman-teman sudah melakukan perekaman. Kalau teman-teman belum melakukan perekaman, itu tidak bisa membuat aplikasi ini. Dan tentu saja, syarat yang lainnya, teman-teman, berusia 17 tahun. Ini hampir sama dengan teman-teman semuanya yang ketika misalnya membuat KTP itu harus bersyarat usia 17 tahun. Nah, untuk selanjutnya itu, teman-teman, teman-teman harus memiliki aplikasi Android atau HP Android ya. Smartphone berbalik sis Android itu minimal 8 ya. Nah, bagaimana cara mengetahui aplikasi berusia Android ini? Ini teman-teman bisa cek di pengaturan seperti ini. Langsung, teman-teman, lihat saja di HP ini. Ini misalnya Xiaomi. Ini 10 ya, versi Android-nya 10. Jadi, minimal 8. Jadi, kalau sudah 8, nanti teman-teman akan bisa memiliki-nya gitu ya. Nah, teman-teman, itu melakukan aktivasi identitas pendudukan digital. Nah, ini yang paling mudah sih teman-teman bisa lakukan itu di Dukcapil setempat di mana teman-teman berada. Tidak harus sesuai dengan domisili ya, teman-teman. Ini tidak harus sesuai dengan domisili. Misal, teman-teman yang ada di Jakarta, aslinya ada di Sumatera Selatan, teman-teman bisa melakukan aktivasi di Jakarta. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa juga melakukannya itu di kecamatan. Nah, kecamatan ini dengan syarat ada untuk aktivasi ini, teman-teman. Tidak semua daerah itu ada di kecamatan. Bahkan, teman-teman, itu bisa teman-teman miliki atau aktivasi ini di Car Free Day, acara Car Free Day di setiap daerah itu. Biasanya kalau ada poskonya, teman-teman bisa melakukannya gitu ya. Jadi, yang memang ditunjuk oleh Dukcapil untuk Dukcapil daerah setempat untuk melakukan aktivasi. Nah, melakukan aktivasi ini, syarat dan ketentuannya, teman-teman mendownload. Nanti, teman-teman langsung disuruh kayak verifikasi pribadi. Itu kita foto di belakang layarnya itu enggak, jangan buram. Terus, selanjutnya nanti akan ada verifikasi. Nah, seperti itu untuk cara atau syarat dan ketentuan memiliki aplikasi dan tewas dulkuan digital. Semoga saja video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, teman-teman telah menonton. Bye-bye. Terima kasih.